Jadi juru kunci kelas semen Liga 1, Arema FC sudah kehilangan roh semenjak musafir. Predikat sebagai tim tradisi juara di Indonesia perlahan mulai luntur di Arema FC. Mengacu kiprah Liga 1 musim 2023-2024, predikat itu bahkan tak tampak lagi. Misi perbaikan prestasi sejak finis di urutan 12 kelas semen Liga 1 musim lalu, jauh dari kenyataan, justru, tim berjulukan Singo E dan kini terancam degradasi, belum mengemas kemenangan dengan baru meraup 2 poin dari 6 pertandingan, membuat Arema FC menjadi juru kunci kelas semen Liga 1 musim ini. Beberapa pemain absen karena sakit dan cedera, tentu ini situasi yang sulit, tapi bukan alasan, beber pelatih Arema FC, Joko Susilo. Situasi ini pun membuat Arema FC sudah kehilangan rohnya, terlebih, rentetan hasil buruk menerpa mereka sejak berstatus tim musafir pertengahan musim lalu. Performa buruk Arema FC jelas sangat mengecewakan bagi kalangan supporter, tidak sedikit para supporter setiap klub yang menghujat, termasuk di media sosial. Sedangkan di lapangan, puluhan supporter terlihat meminta penjelasan seusai kalah telak 04 menjamu Barito Putera di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Sabtu, tanggal 5 Agustus tahun 2023. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak Greg Nwokolo dan Dedik Setiawan yang berusaha mendekat ke tribun untuk mendengar berbagai keluh kesah supporter. Tanggapan supporter saya kira masih normal, semuanya melihat baik di tayangan televisi, online dan lainnya. Tapi di sini saya tidak mau menanggapi lebih lanjut, ucap Getu. Manajemen Arema FC sedang negosiasi Milan Petrovic. Manajemen Arema FC menegaskan bakal ada pelatih baru, beberapa nama pelatih asing dikaitkan, karena manajemen Arema memberi bocoran jika pelatih yang sedang dibidik pernah menangani klub di Indonesia. Di media sosial, nama Milan Petrovic juga cukup banyak disuarakan, sebab dia pernah menangani Arema di tahun 2018 silam. Yang menariknya, Milan Petrovic juga menggantikan Joko Susilo waktu itu, karena Arema berada di zona degradasi, perlahan Milan Petrovic membawa Arema finish di urutan 6. Sebelumnya ia memberikan konfirmasi terkait peluang kembali ke Arema, sang pelatih ternyata membuka pintu secara lebar. Harapan saya tentu kembali ke Arema, membantu dengan pengalaman dan pengetahuan saya, karena hati saya masih di Indonesia, jelasnya. Terbaru, manajemen Arema FC kabarnya sedang negosiasi dengan Milan Petrovic, kabar ini diketahui dari Instagram story fans best Arema FC, quotes Arema, pada minggu, tanggal 6 Agustus tahun 2023. Milan Petrovic kabarnya sedang nego dengan Arema FC, apakah 2018 akan terulang, tulis akun tersebut. Menarik dinantikan apakah Milan Petrovic akan sukses didatangkan Arema FC?